Bahkan juga algoritma pemilu, misalnya pemilu 2024 itu, kok gak mungkin menang? Wisa gak sih menang gitu, wisa gak sih menang. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 Naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek oleh Fir'aun, Haman, dan Korun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik dan alat berjalan sudah dipegang mereka semua. Dari uangnya sampai sistemnya, sampai otoritasnya, sampai apapun sudah dipegang. Jadi, kan milisnya poin, kok bisa gak sih menang? Oh, alat-alat, Pak, ya Allah, aku kembian nge-pegang, loh, harus amin. Isayu rahim, dari nge-pegang malah jijik aku, harus amin. Jadi ini ngerti agamu, jadi ini penggawaannya, sholat, mempeng, mendino, ya. Penggawaannya ini ramai wong-wong, kayak ngaji wong-wong, ulang sembarang-baring, api-api wong-wong. Tapi, nyaposoyor ini, sayor ini, kok cerah, mahmuki, kok fitnah, kok, ya. Mengandung kebencian, mengandung fitnah, atimu, nek bosok, nek dengki, nek orang semeng, karena Pak Jokowi kok kebacut. Nek, seandainya Pak Jokowi, pu, yang enek kesalahan, enek druso, enek orang-orang bener, enek Sinclairu, enek luputin, pu, lumperah, jendeknya menung soal normal, ya. Orang-orang enek menung soal sempurna, nabi-bayo sedang mengurah sempurna, ya, bahkan nabi tidak sempurna, ya, apa-apa, Pak Jokowi, ya, dengan segala kekurangannya. Tapi, ya, enek ceramanya, ya, Jokowi yang mau juga, nyeklemik terus disawang wong-wong, oke, apa-apa, sebuah-buah ceramanya, ya, oke, bucah-bucah jiwi. Tapi, sama-sama, meracuni otak mereka, menanamkan kebencian tanpa alasan pada hati anak-anak yang belum tahu apa-apa, pada pikiran anak-anak yang belum mengerti, ya. Tentunya, ini sebenarnya, pisi. Sama-sama, yang kibarat-kata, kita makan, ya, nyebrang laut, ya, munggah gunung, ya, kita tahu, ya. Ojo, mentang-mentang, Pak Samen, ahli agama, ya, bisa berbuat dosa seenaknya, lalu bisa berbuat pekijen masyarakat sesukanya, terus bertobat dengan mudahnya. Mergopo, 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 merasa, samen memegang kunci surga. Indonesia sejak dulu kalah tetap di puja-puja bangsa. Saya merasa bersyukur dan berkasi, karena hari ini kami bertemu dengan Pak Presiden, sekaligus memberikan sesuatu perangkan bagi kami, memberikan sertifikat untuk masyarakat, membantu para petani khususnya, sehingga membantu memberikan modal usaha ketika kami pinjam ke bank. Kegiatan ini kita laksanakan, temu petani Lampung dengan Presiden, untuk petani bisa menyampaikan ke Presiden secara langsung kemajuan-kemajuan di bidang pertanian yang sudah tercapai selama ini, dan juga tentunya hal-hal yang harus dikerjakan untuk diteruskan ke depan. Dan untuk menjelaskan bahwasannya kejahteraan petani di bawah pemerintahan Jogow ini meningkat, terutama di Lampung ini, ya nilai tukar petaninya tinggi, bahkan tertinggi di Sumatera ini. Karena di sini juga petani di Lampung ini banyak umumnya menanam tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman kopi, di mana ini adalah hari ini yang merupakan satu produk perkebunan yang masih sangat tinggi sekarang. Padahal Pak Jokowi begitu keras berjuang untuk kesejahteraan rakyat, beliau kerja tak kena lelah demi bangsa dan rakyatnya. Terima kasih telah menonton! Senang, kalau dulu kita tunggu bertahun-tahun, Saya pernah ajukan tahun 1993, tahun 1999, baru keluar. Rasanya sangat senang, bahagia, karena bisa bertemu langsung dengan Pak Presiden, lalu dengan kebijakan beliau kami bisa mendapatkan sertifikat ini. Alhamdulillah, dengan ananya sertifikat gratis ini, masyarakat Kota Mwarinim sangat menikmati. Dan sekali lagi kami perwakilan dan senama masyarakat Kota Mwarinim, Kabupaten Mwarinim, bersyukur kepada Tuhan Yang Mekuasa, dan bahwa Pak Jokowi telah membantu kami dalam proses pembuatan sertifikat secara gratis. Maka dari itu, sekaligah atas sertifikat yang telah diberikan Bapak Presiden pada hari ini, atau sama masyarakat Kota Mwarinim, sekaligah banyak mengucapkan terima kasih. Yang pertama kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden, bahwa dengan adanya pendaftaran tanah yang diprogramkan oleh pemerintah pusat, itu sangat membantu, sangat membantu masyarakat, sehingga masyarakat bisa memperoleh sertifikat dalam rangka untuk investasi itu bisa berkembang. Yang kedua, untuk menekan sengketa batas antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, atau sengketa batas antara desa satu dengan desa yang lain. Kami sangat berterima kasih kepada program strategis yang disampaikan oleh Bapak Presiden untuk kami semua secara... Sebesar pun tidak ada biaya, kami ucapkan terima kasih juga kepada badan pertanahan yang bisa turun ke desa-desa untuk menuntaskan masalah tanah, kata Bapak Presiden tadi, jangan sampai ada sengketa lagi. Kami sangat senang, sangat bahagia ketemu dengan Bapak Presiden. Ya. Ya. Senang, sangat senang sekali. Ya. Tidak susah. Enggak lama? Iya. Sudah diukur tanah, satu bulan sudah bisa ambil setepikat. Ya, ya. Kami ucapkan banyak terima kasih atas bantuan Bapak Jokowi yang sudah membuat kami setepikat. Kami banyak-banyak terima kasih. Tetapi kok masih ada saja yang terus menghina beliau. Faktanya rakyat juga begitu senang dan bahagia. Punya Presiden seperti Pak Jokowi. Indonesia, tanah air peta, pusaka abadi nanjaya. Terima kasih. Terima kasih.